Ya maksudnya kan ada aja gitu ya, apalagi netizen jaman sekarang kan makin wow gitu Tapi aku gak terlalu mikirin sih kan at the day, aku gak tau tujuan netizen kayak gitu kadang bikin aku down Tapi menurut aku malah kesian sama mereka karena mereka gak punya kehidupan kan Tapi kamu mengerti apa yang terjadi pas saat itu ya? Mengerti banget, soalnya kan aku yang nemenin papahku main bola sebelumnya meninggal Kan serangan jantung dan itu yang nemenin tuh aku Pach sama deket sama Taurita Iya kenapa? Panggilnya apa sih? Tuhan Muda Ya misalkan kita gak tau ke depannya gimana ya Tapi punya pasangan yang bisa diajak ngobrol, bisa nemenin ups and downs Bisa menerima kekurangan kita itu tuh yang important banget sih menurut aku Gitu lah Hai Bun Besti, welcome to Biana Jangan lupa like, share, subscribe, se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Kali ini aku akan mengundang seorang public figure yang katanya itu dia social butterfly Karena temannya everywhere Instagramnya Aal ini tidak pernah ada di tanah air Saya sekarang di sini Bener kan, gak nonton Kerja, kita mau cari duit Ya aku bener Terus tapi gak emang gak tau lagunya juga Sejujurnya Tapi aku juga merasa Swifties yang gagal gitu Karena semua orang hafal Ya bener-bener aku gak hafal kayak ini saatnya gue duduk dan berisi rantap Karena gue gak hafal Terus aku kembali kemarin Sekian aku di sini Eh iya, happy belated birthday buat Aal Thank you Yang kemarin disurprisin oleh sang kekasih Aal, Aal Headline berita Ya, headline berita Emang ini yang pengen jadiin headline berita Kamu tuh suka banget holiday, senang banget traveling apa gimana sih Al? Aku suka banget traveling bila ada uangnya saya suka gitu kalau traveling Jawaban pintar Iya kan? Kalau gak ada Ya Tidak usah Bener Pantesan melihat dia ada di mana-mana Sekarang Aal tuh lagi sibuk apa selain traveling? Aku lagi sibuk Kerja juga kok Saya kerja kok Tapi emang saya update aja kerja Terus aku kan baru libur kuliah juga kemarin kan Aku juga libur kuliah sama Ya kan kita kan satu kelas Iya Iya aku juga libur kamu juga libur Kamu dosennya sama Iya kan Kak Ya Terus emm lagi Ini udah boleh keluarin gak sih aku udah satu project gitu Boleh dong keluarin dong Udah boleh belum ya Gak tau kayak mau nyanyi lagi gitu sih Eh coba dong nyanyiin aku disini Nanti lah Kak masa secepat itu kita tidak nyanyi Tengah lagu lain Secepat itu kadang pacaran ya Iya Emang boleh sesaat-set itu Boleh Nanti aja lah Kak udah yuk Next Malu loh aku ditawar nyanyi Eh ditodong nyanyi Todong nyanyi ya Eh mas ini penodongan hati-hati ya Iya Dan kamu tuh harus jujur kalo disini Al Iya Kalo kan nyetrung Iya bener disini Kan jenis itu Bianus Oh iya Bener Oke Tadi aku selalu opening gak boleh diulang Padahal kita itu baru deket pas ini ya Kak Lari Iya Lari di Singapura Kita duduk sebelahan Di Besawan Awalnya kayak gini masih diem tuh kan ya Kakak makan apa aku gituin aja Kakak kan malu ya emang ya Hah Setelah landing, terus gimana kak? Anak Pemanasannya cuma sebentar ya? Iya, cuma sebentar Terus itu pas lari, benar-benar dari pas lagi lari Semangat kan nih awalnya, kayak, oke kita bareng terus ya bertiga Terus kayak larinya duluan kan, kayak, ih kok duluan? Yaudah akhirnya gue lari tuh non-stop Pas non-stop aku udah sampe mana, mereka masih di belakang Kalian sama kak Gia, ah-ah gitu Mau kesini, terus gue kayak, ngapain gue mundur lagi, udah gue lah Kan, kok tapi baru enggak, bener enggak? Bener kan, tapi baru enggak Kalau kita maju capek, mendingan lu yang mundur Enggak gitu konsepnya, tapi itu seru ya Seru banget loh 10K, tanpa latihan Tanpa latihan, aku mau latihan terus, everyday Enggak sih kak, emang iya sama Mbak Gigi? Latihan tapi enggak setiap hari Aku baru sekali Tapi dia kuat loh, hebat loh Al, sendiri lagi Sendiri akhirnya Ya kan, sendiri kan, ya maksudnya kan kalau yang lain kan Karena either cepet banget, atau jalan Nah ini yang belakang Nah ini, jalan Ini yang belakang, nemenin nanas pertama kali juga kan Dia udah ngomong, temenin aku gitu Al tuh tinggal sekarang sama siapa sih Al? Sama ibu Ibu itu ibu, ibu Reza Enggak lah kak Kamu tuh deket banget enggak sih sama keluarga Al? Deket Aku punya adik ke perempuan kan? Aku punya kakak perempuan Salah? Saudara-saudaraan loh, terus akhirnya ketemu aku ibu Arafi Terus kayak iya, disini tuh dari kakek nenek lah Gitu Kakek neneknya siapa? Nanti harusnya jaga saudaraan Dari pihak siapa nih, Biami apa? Alman bapaknya, kalau pihak alman bapaknya Alman bapaknya Kita keluarga juga Nah aku malah nih Kok banyak banget loh keluarga aku di rumah di rumah Nah Sunda, Sunda kan ibu aku kan Oh Sunda ya? Iya Sunda Makanya aku dipanggilnya teteh Oh memang teteh juga? Iya di rumah aku tuh dipanggil teteh Kalau sama keluarga ibu Kalau sama keluarga papa, kakak Ya gitu Oh, kakak kamu panggil kakak kamu apa? Zahwa aja Enggak teteh? Enggak Kenapa gitu? Enggak tau Karena aku kan sama papaku kan Growing pas lagi gedenya tuh aku sama papaku Terus dia panggilnya Zahwa aja sih Terus pas udah gede, kakak aku kayak coba dia panggil teteh gitu Gak bisa Aduh, udah lah gak usah Berapa tahun sama? Cuma 16 bulan juga soalnya Oh, seumur itu ma Seumuran jatohnya ini Oh, tapi di New York? Dia di New York Oke Kamu gak mau ke New York? Gak bisa, lidah aku tuh lidah Indo banget makanannya Neneng Makanya dipanggilnya aku neneng, kakakku noni Oh emang bener kejadian dalam kehidupan nyata ya? Sumpah Satu di New York Satu New York banget Satu di Jakarta Gak bisa aku Harus pedes and all and all Oh, New York kakaknya loh Salah tadi ngomong adiknya ini Emang kamu sekelingi apa sih sama ibu? Mama Aku tuh tipenya kalo sama ibu, sama kakak aku tuh kayak Kita tuh tough love gitu loh Jadi sayang yang, tapi kita punya pendirian masing-masing Apalagi kan aku punya dua kakak angkat, cewek Jadi tuh semuanya tuh kayak alpha female gitu Jadi kita emang deket banget, kompak banget, tapi tuh cara ekspresi sayangnya gak bisa kayak Oh sayang, aku tuh gak bisa Oh pasti ibu kamu kalo sayang Masih kakak men Salah lagi depannya Salah Terus Terbuka satu sama lain ada apapun itu tuh kita saling cerita Terus aku merasa gimana pun juga ibu tuh ya tempat teraman kita lah untuk bercerita Untuk berkeluh kesah Dan aku setiap mau memulai apapun ya walaupun cuman ujian doang lah atau ngapain Kayak ibu doain ya Tapi kamu juga deket sama tadi apa mami Mami-mami Iya tapi lebih deket karena aku seru ngomong sama ibu kali ya Jadi deketnya emang sama ibu Nah kalo ke mami-mami suka klingit juga gak atau kayak Enggak Ya gitu aku emang anaknya Begitu Ya memperhatikan aja sih from a fire gitu Terus yang sewajarnya tapi gak bisa tuh yang hmm gitu gak Iya gak bisa Pergi berdua, ngopi berdua Oh iya bisa lah, itu kan bukan klingit Tapi kan klingit kan yang bergerak Tapi kan ambil gini-gini Iya Kayak Oh ibu Gak bisa Gak bisa ya Gak bisa Aduh kenapa Biasa kebanyakan bergerak Klingit Klingit Ya kan kamu berarti tuh bisa dikatakan punya dua ibu lah istilahnya Iya Apa ciri khas ibu dan mami masing-masing? Beda sih Mereka dua orang yang berbeda sih menurut aku Ciri khas ibu jadi penyanyi Makasih ya Al Jawabannya kayak aku baru tahu di sekarang disini Baru tahu ya? Baru tahu ya? Oh my god Aku baru tahu kemarin Aku baru tahu kemarin Apa kamu tarik ke tanggung ya? Iya Ciri khasnya apa ya? Beda sih kayak ibu itu tipenya memang yang lebih soft, gentle gitu loh Kalau mami emang lebih tip yang cerewet Oh oke Kalau ibu tuh Ya kalau sama ibu pasti tanpa aku harus ngomong banyak ibu udah ngerti lah gitu Oke Mengerti gitu Mami juga tapi mami yang lebih bawah, lebih cerewet gitu Berarti yang seling diomel Yang lebih seling ngomel Gak pernah ngomel juga tapi mau lebih talkative gitu Gak pernah diomelin Gak pernah Gak pernah dimarahin Gak pernah? Gak Kamu arangnya menurut tamu orang tua? Ya semua kita ada masanya ini gak sih? Pasti ada masanya mau Tapi aku tuh tipenya kayak misalkan ya aku Ya kita kan pasti sebagai anak gitu Adalah kadang kayak Ih kok gue gini sih kayak Misalkan dulu Kesel gitu Kesel Apa sok curhat? Kesel apa? Jadi misalkan kayak Ya bete-bete aja gitu Gimana sih kayak Oh kenapa sih gitu-gitu kan anak kecil gitu Tapi aku tuh juga tipe yang gak Untuk lebih baik diem Karena aku gak pengen jadinya gak sopan ke orang tua Gitu loh Karena aku tuh gak pengen Gak sopan ke orang tua Aku juga gak mau kayak Punya suara yang Ladanya lebih tinggi Jadi aku tuh lebih baik Kalau Kayak ya Wajar gak sih kadang kita tuh kesel gitu Ya aku diem aja gitu Dan ibu tuh juga gitu Gak pernah main anak-anaknya Tapi sekalinya ibu udah Tegas gitu Aku takut 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 Kadang Tapi kamu Apa? Kadang kalau aku bisa redakin ibu gitu Kayak ibu gini-gini Terus dia udah mulai serius Aku juga takut Kabur aja Terus ibu tuh gak pernah marah Pernah sih sekali dulu Karena aku gak mau sekolah Alias sekolah gak mau Marahnya Sekolah Yaudah lah sekolah Oh jadi Digitin langsung lurut berarti Iya karena serem banget Kayak Kalau cuma nada tinggi aja Itu pun nada tinggi Nada tinggi penyanyi Nge-bass Sekolah Gitu Enggak lah Ah ah sekolah Oh itu horor sih Kayaknya Kalau ibunya kayak aku Takut kalau ibu kamu bagus Kalau nyanyi sekolah Kayaknya tuh Anak kayak kakak Kalau digituin Mau kayak mama Mama no mama Ibu Ibu sehat Manggirnya ibu juga Ibu Ya kan Aku juga kalau penyalah Aku juga mulai kan seler Terlihat anggun banget Iya Pakmu udah pake rok Kalau sengaja Pakmu udah pake dress Kepribadian tidak bisa mengkhianati Kembalik Berpakaian tidak bisa mengkhianati Kepribadian Itu pinter Apa harusnya kita gak pake ini ya Sorry sorry ya Aduh Sorry sorry ya Aduh Sampai banget Sama lagi dapet hari pertama Sakit banget Ini hari ke sembilan Iya kan Jadi Sekasihanan kamu sebenernya Iya hari sembilan udah gak ada rasanya dong Iya gak ada rasanya Cuma gedekannya gak beres-beres Momen favorit sama ibu Tuh Kamu pas lagi ngapain Sama ibu Gak kak kaksen apa Keep roll aja Dia semang Ini emang Reality Momen terfavorit Sebenernya Apa ya Banyak sih Makasih ya Umroh Umroh Karena itu terbaru Terus apa dong Momennya Ini berapa jam sih Kayak gini Satu jam lah Emang Astagfirullah Pantai saya gak pernah dipanggil Nama emaknya ya Gini aja Iya sih Aku cute Astagfirullah Momen favorit sama ibu umroh Karena baru kemarin Enggak soalnya kan pas umroh itu kan Maksudnya Kan cewek-cewek doang kan Aku kakak aku Terus sama ibu Nah kita tuh ada momen Dimana abis sholat Ashar Abis sholat ashar Terus Yuk yaudah deh Aku tuh pengen banget Nyium ka'bah Lagi pengen Sebenernya bukan nyiumnya sih Pengen banget doa Di depan ka'bahnya Persis kan bisa tuh Terus yaudah kata ibu Yaudah yuk mau coba Dan itu Jarak dari yang kita Bener-bener lingkaran Di keluar Sampai ke depan ka'bah Nyium ka'bah Itu cuman lima menit Serius Jadi kayak Jalannya tuh Berdikasi banget Mungkin kita Ibu kayak Udah yakin ya Bisa ya Oke bisa Terus itu kan Banyak banget Cua harap Cua dari mana aja Gede-gede Tinggi-tinggi Bule gitu kan Kita cuman kecil Bertiga Aku kakakaku Yang kakak-angkatku Lebih pendek lagi Gitu kan Kecil banget Sama ibu Terus kita jadi kayak Gantian gitu Cuman-cuman itu sih Masya Allah Berkesan banget Pengen lho aku umroh Oh jadi mikir Kok jadi mikir ya Kapan ya gue umroh Ambil baca Ambil matanya juga Emang agak gerabun Ya kan Gak benernya ya Gak apa-apa Ibu kan single mother Dan kamu pasti tau juga Gak mudah jadi single mother Suka gak sih ibu Nunjukin struggle-nya ke kamu Enggak sih Ibu tuh bukan tipe yang menunjukin struggle Pokoknya apapun itu Dia akan usahakan Pasti yang terbaik buat anaknya Gitu terus Juga Apa ya Dia tuh tipe yang strong mom banget sih Jadi aku juga merasa Apa ya Karakter aku yang sekarang Dia karena melihat ibu yang Alpha Yang kuat gitu Wanita yang kuat Yang Dia Ya Very strong mom aja sih Jadi itu yang bikin aku Akhirnya juga Gak pede menjalankan segala sesuatu Karena punya ibu kayak ibu Berkat ibu kamu jadi Kuat menjalankan Kehidupan kamu Nah Kalau kita bahas Ke masa kecil Alia Kan dulu juga Masa kecil kamu Gak mudah ya Yang kita tau gitu Ada gak sih traumatis Yang kamu alamin Kecil Pasti ada sih Pasti ada Dan itu kan Membekas ya Gak cepat Cuman aku tuh bukan tipe yang suka ngomongin gitu loh Aku tuh gak pernah ngomongin Maksudnya Ke keluarga pasti diomongin ke kakak-kakak gitu Tapi emang Ke orang lain tuh aku gak akan pernah show itu Karena satu kan Gimanapun juga Semua orang pasti pernah bikin kesalahan Orang tua Aku Kakek, nenek, teman Semua orang lah di dunia Bikin kesalahan Tergantung aja kesalahannya apa Dan tergantung apakah orang Abis membuat kesalahan itu Mau menjadi lebih baik atau tidak Itu kan yang harus dilihat Jadi Pasti ada traumatisnya ada Tapi Aku juga bersyukur meneliti itu semua gitu loh Misalkan gini kan Kita semua pasti Kan roda tuh berputar ya kak Dalam kehidupan Seneng Sedih Susah Mudah gitu Bersyukur aja Itu ada pada saat waktu itu Jadi aku terbuild untuk menjadi Wanita yang sekarang Aku jadi Dan maksudnya kita petik aja Oh berarti kita udah baik pengalaman nih Untuk kedepannya bisa Lebih baik gitu Dulu waktu kamu Trauma Waktu kecil kamu suka cerita sama siapa Aku kan sama Zahwat terus sama kakakku Berduaan berpegangan tangan bercerita Berpegangan tangan bercerita Berduaan Iya berdua Apa yang bikin kamu paling trauma? Tidak ada sih sebenarnya Aku juga Aku tuh gak pernah cerita-cerita kayak gini Karena Ya ngapain ya gue ceritain Tapi kalau bikin trauma sih Tidak ada sih Semua It happens all for a reason Pasti ada sedihnya Cuman semuanya diambil aja Hikmahnya Jadi gak diambil Jadi gak diambil kayak Nuh gue trauma banget Terus kayak cerita ke orang-orang Enggak lah Enggak lah Itu kan apapun juga Itu kan rahasia orang masing-masing Al boleh gak sih share Kamu dulu deketnya gimana sama papa Kalau sama papa Yang paling dinget tuh ada Aku selalu jawab ini deh Dimana-mana Jadi waktu itu kita pernah liburan ke Bali Aku, papaku, Zahwat, Mami, Engie Sama adikku Ini ya Galam Kayaknya tahun baruan deh Dia meninggal itu kan Februari Jadi gak langsung dia meninggal Terus kakakku kan lagi Gimana sih Lagi ti Memasuki ABG Jadi sukanya spa Jadi sama materi aku Kalau aku sama papaku Kita berenang berdua Terus di pinggir kolam tuh Makan pizza berdua Terus abis itu Bener-bener yang kayak berenang-berenang Sampai keriput Dia tuh kayaknya berdua Berjam-jam Jadi itu siapa laku inget Terus Dia tuh Waktu itu ngajak aku muter-muter Di mobil berdua Emang aku tuh daddy's little girl banget Oh berarti kamu deket banget sama Al-Mamu Papa Kalau sama papa Al-Mamu Papa Dulu Cara mengungkapkan kasih sayangnya gimana? Gak keruntulan juga Oh itu mah iya banget Aku kayak kendiamah Oh keruntulan Tidur bareng Kan aku Tinggal sama papaku Aku sama Zahwat Saat orang tuaku berpisah Aku kan tinggalnya sama papaku Dan dia tuh tiap malam tidur sama kita Oh Tiap malam Terus misalkan nih Aku kejepit pintu doang Kejepit pintu Bener Bener Misalkan tanganku kejepit pintu Terus dia bisa lagi Dia bisa lagi meeting Pulang Lagi apa? Meeting Pulang? Iya pulang Kenapa kan dulu kan di anggota dewan kan papaku Meeting pulang dia Kakakku kepentok ujung meja Pulang Ya Allah Jadi emang sesweet itu sih Sesweet itu papa ya Galak tapi sweet Tapi galak Galaknya misalnya disiplin Tapi dia tuh juga abis meren anaknya Dia nelfon minta maaf Nangis Gitu Kayak Aliza What toys you guys want to buy Terus abis itu dia minta maaf Kayak I'm sorry ya girls Gini-gini Tapi disiplin Tapi Karena kedisiplinan dia itu It made me who I am juga Jadi menurut aku Semua aku tuh terbentuk oleh orang tuaku Makanya tuh aku bersyukur gitu The goods the best Baiknya kita ambil Buruknya kita buang Sesimpel itu kan Iya Dewasa ya Al ini ya Ternyata ya Iya loh Ternyata dewasa loh Al ini Aku pikir kayak Enggak sedewasa itu Kita soalnya kebanyak Guyon aja sih kita berdua Terlalu banyak bercanda Lebih gak pernah ngomong serius ya Kalau ketemu ya Iya Tapi pernah ngasih kamu tuh berpikir Kayak Duh dunia kok gak adil banget ya Buat gue gitu Ada sih Tapi aku tuh takut banget Mikir kayak gitu Karena aku takut Semakin aku kayak gitu Nanti Tuhan semakin ngasih aku Cobaan lagi Jadi Cuma rasa kayak gini sih Paling Kayak bukan gak adil Tapi Aku coba mindsetin kayak Oh Gue akan ada cobaan Di umur gue yang sangat muda Berarti Kebahagiaan apa yang akan Tuhan Kasih ke gue nantinya Di saat gue sudah Dewasa Ya udah ambil positifnya aja Dikasih cobaan sekarang Berarti insya Allah Kedepannya kita akan bahagia Perlu dicontoh loh Positif vibes Terus misalkan Paling cuma kayak gini Kalau Daddy masih ada Gimana ya kira-kira Tapi bukan yang kayak Kenapa nih terjadi pada gue Tidak gitu Lebih kayak yaudah Bersyukur aja Bersyukur Terus dijalanin Hari demi hari Terus Nyari sendiri gitu Apa ya maksud dari ujian ini Misalkan gitu Tapi tadi kamu ngomongin Kalau seandainya Palingnya Daddy Kalau Daddy masih ada Ngeliat kamu sukses Kayak sekarang gini Kamu suka ngebangin gak sih Daddy bakal gimana ya Responnya gitu Bangga banget sih pasti Canda ya Ini perempuan ya Gue udah kayak Tapi gue juga kayak Iya gak menyangka Itu adalah candaan Gue pikir beneran Berantem Semoga sih dia bangga ya Semoga Yang pasti sih Yang pasti Dunia mungkin gak akan sejahat ini Karena kan ada yang melindungi Gitu loh Oke Emang kenapa kamu Kamu berpikir dunia sejahat ini Ya maksudnya kan ada aja gitu Apalagi netizen Netizen zaman sekarang kan lakin wow gitu Tapi aku gak terlalu mikirin sih Karena dalam today Kayak aku gak tau tujuan netizen kayak gitu Kadang bikin aku down Tapi menurut aku Aku malah kesian sama mereka Karena mereka gak punya kehidupan kan Jadi kamu tidak down dengan Netizen-netizen negatif? Kalau lagi ini aja sih Kalau sensitifnya Kalau lagi pemes aja Kayak kemarin Pasti gitu Iya tapi lebih kayak Aku malah kesian Kok sih mau membuat aku down Tapi Apapun yang kamu buat Tidak akan terjadi Gitu Jadi aku suka ledekin itu Misalnya aku baca sesuatu Pasti kan mereka pengen bikin Yang mereka gak suka Jadi Gak ada Jadi terpecah belah Aku kayak Tidak akan Aku lakukan buat kamu Saya juga agak-agak Gila ya Iya Tapi pada saat apa Kamu merasa dunia itu Enggak adil buat kamu? Enggak adil sih Kayak Kenapa sih At a very young age Harus melewati ini semua Tapi bersyukur aja Masih dikasih Kenyamanan Ada apa sih Ada bad times Aku juga gak pernah cerita Karena menurut aku Adanya masalah keluarga Ada masalah dan bilaku sendiri Itu gak perlu tunjukkan ke orang Yang dipertunjukkan Gimana caranya Kita bisa survive Kita tetap cari positifnya Tetap The good's the bad's Walaupun Aku pasti banyak juga Salah aku sebagai manusia Ada aja Pasti yang pernah dilakukan Tapi Yang merasa gak adilnya Banget tuh Enggak ada sih Cuman kayak Kenapa sih Gue Pasti ada Pernah Tapi Then again Yaudah Saya coba ambil positifnya Ini terjadi At a very young age Berarti insya Allah Teknik hidupan Semakin bertambah umur Insya Allah Lu tuh memumpuk Untuk hidupan lu nanti Berarti kamu kehilangan papa Kamu umur Tujuh atau lapan gitu Tujuh lapan tahun Kamu sekecil banget ya Masih Tapi kamu mengerti Apa yang terjadi pas saat itu ya Mengerti banget Soalnya kan aku yang nemenin Papahku main bola Sebelum dia meninggal Kan serangan jantung Dan itu yang nemenin tuh aku Karena aku tuh selalu Nemenin papahku main bola Selalu Oh iya Daddy's little girl itu Terus aku nemenin-main bola Pas pulang Tiba-tiba dia sakit Dadanya Sakit Kayak Terus aku masih gila Bercanda Karena dia suka bercanda kan Aku sama kakakku nyanyi ini loh Somebody call 911 Oh iya Terus kayak Ibu ngan sakit Terus kayak Call mami gitu kan Terus aku ke kamar mamaku Mami Angie Terus kayak mam daddy sakit tuh Terus dia bawa ke rumah sakit Nggak tau kenapa Hari itu tuh aku kayak Kok gue sedih banget ya Dia ke rumah sakit Biasanya tuh aku gak pernah Sedih kalo daddy ke rumah sakit Terus kayak nangis segala macem Terus tiba-tiba Kayak kebangun itu jam 1 Tidur Kebangun nangis Dan itu tuh jam Dia meninggal juga Ya Allah Apa kamu gak ikut ke rumah sakit Nggak Terus abis itu Kayak aku nanya mbak Kemana dia Terus ada udah nduai pulang Tapi dia pake baju hitam Aku pulang Kenapa pake baju hitam Aku marah Nggak gak apa-apa Ternyata yang nduai pulang tuh Udah jasadnya gitu Terus kayak Kayak ada yang bisikin Dia udah gak ada Wah gak ada orang Tiba-tiba aku bangun nangis Pas banget ibu Reza Masuk ke kamar Meluk Ini gitu ceritanya Ya Allah Jadi pas pulang Udah gak ada Iya udah gak ada Tapi aku nemenin main bola dulu itu Jadi dia pulang main bola Di jalan tuh udah sakit Kayak udah Terus pas pulang Kamu yang ngasih tau Yang ngejelasin siapa Pulang apa Daddy pulang dari rumah sakit Udah gak ada Ya itu kayak Daddy udah gak ada Gitu Gak tau siapa juga Jadi pas masuk Ibu juga Langsung melukkan Berarti Oh emang validasikan Memang udah tidak ada Berarti kamu udah ngerti banget ya Di umur segitu ya Udah Maksudnya udah bisa mencerna Iya udah bisa mencerna Jadi Tapi aku tuh Kan nangis banget nih Ya sih tuh kayak Nangis bangetnya lagi tuh Dua tiga hari setelah itu Karena kayak Oh gue udah gak ditelepon nih Sama daddy Karena biasanya dia nelfon Setiap 20 menit tuh nelfon Lagi apa girls Gitu gitu Jadi sangat Emang deket banget sih Sama anak-anak perempuannya Maksudnya Walaupun Kita perempuan Tapi sama dia tuh Beberang kayak Good banget Emang daddy school Kamu sekarang Gimana cara mengenang Papa Aji Daddy Aji Cara mengenangnya Ya dalam doa sih Pasti kan siap hari didoain Pasti kan teringat Setiap langkah Setiap yang dilakuin Ya pasti ingat sih Jadi ya kirim doa aja Sebaik-baiknya Kan Cuman itu yang mesti dilakuin kan Iya benar-benar Mau ditangisin juga Gak akan kembali Gitu Jadi berdoa sebanyak-banyaknya Berdoa sebanyak-banyaknya aja Oke Mama Aji kan termasuk Orang yang religius banget Suka ngasih wajangan apa sih Ke Al Tentang agama Kalo ke aku sih Lebih ke Pep talk aja sih Misalkan kayak Ngobrol-ngobrol aja Kayak Al Pokoknya dia lebih ke support Kalo ke aku Whatever you wanna do Mami support Mami sayang Gitu-gitu Jangan lupa sholat ya Al Gitu-gitu aja sih Kadang-kadang aku Rumahnya sama ibu Oh iya Kemarin ada ini ya Ada apa namanya Berita Katanya Aal sekarang Lebih rajin Sholatnya Kata siapa Kata Mami Sebenernya Iya Oke Alhamdulillah 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 Tapi enggak sih Karena aku tuh sebelum bulan puasa Juga sudah dari lama Memang Alhamdulillah Mencoba sebisa mungkin Untuk rajin gitu Walaupun ada bolong-bolongnya ya Jadi sebelum ini juga Dari sama Ibu pun Emang Kan kalo sama ibu tuh Dulu emang harus Dilesin Mengaji Jadi emang dari Dari kecil sudah terpupuk ya Sebenernya ya Dari kecil gitu Bukan baru Sekarang tuh enggak Kalo sekarang di bulan Ramadan Apa Kegiatan yang Wajib kamu lakuin Misalnya Sebelum Ramadan Aku selalu tidak sabar Menanti Itikaf Aku tuh paling suka Kalo misalkan Itikaf terus yang kayak Ya seru aja Kalo misalkan makin gede tuh Kayak makin Kan kita pasti Lebih banyak nih doanya Jadi tuh kayak setiap Setiap waktu kosong Setiap doa Terus Laila Tulqadar Itu tuh yang bener-bener Aku tunggu banget Yang kita di masjid Kayak tahun lalu tuh Aku setiap Itikaf tuh Dari jam 12 malam Sampai nanti Solat subuh tuh di masjid Oh Masya Allah Solehah loh Aal ini Ajarin lah tetesnya ini ya Gimana cara Aal meningkatkan Keimanan di bulan Ramadan Cara mengingkatnya Gimana ya Ya Apalagi kan ini Setahun tuh cuman sekali Kita cuma diminta sebulan kok Maksudnya kita gak mau kasih Yang terbaik gitu aja sih Masya Allah Meningkatkan ya Gitu Betul Nah Kan ada orang yang wajib sahur Sama gak wajib sahur Kayak udah lah gak usah sahur Kalau kamu yang wajib sahur atau enggak Wajib minum Sama makan kurma Sahur itu doang Enggak Yang wajib Kadang-kadang malas Tapi seiring Teginya gimana Kayak aku nih sekarang Sehingga bertambahnya umur tuh Malah Makan sahur tuh bukan Kesuatu harus yang banget gitu kan Kayak Oh gue mau sahur yang banyak Supaya gue bisa menjalankan puasa selama itu Sekarang malah kayak yaudah secukupnya aja Yang penting sahur makan Terus dulu tuh buka tuh langsung brutal gitu Kayak apa juga dimakan Cuman minum sebuah makan Gorengan atau cemilan tuh udah kenyang Udah semakin dewasa Al ini mungkin Kayaknya gitu ya Bertambahnya umur memang ada perubahan Al Iya Setiap bertambahnya umur memang ada perubahan Berarti kagia cuma minum Minum Aku udah lama gak puasa sejujurnya Kan aku punya anak Oh iya Niusuin gak lama Itu baru mulai puasa Hamil lagi Niusuin lagi Jadi tahun ini baru mulai puasa lagi sebenernya Tapi ya kemarin sih pas puasa Makannya emang udah enggak Kok jadi kayak gue kesusupan ini Enggak ya Kesusupan juga deh Enggak ya Ada sini gatau juga Halo Halo kenapa ya Kok kayak ngulerin ya Takut Kayak secukupnya aja gitu ya Yang penting minum yang banyak gitu ya Kurma Iya gak sih Aku kurma kurang lagi Enggak suka ya Enggak harus gitu Iya Aku Aku biar asik aja Enggak bisa Enggak bisa Enggak kan sunah Kalau sunah nanti kan kurma Jadi aku itu Ganjil ya Ganjil Satu tiga Abis tiga empat Aduh empat harus lima lagi Ada lima Lima enam Enam atau tujuh lagi Tujuh tujuh lagi Minum makanan wajib Pak Al Yang harus ada ketika buka puasa Air putih dong Makanan A'al Katanya minuman makanan Menu makanan Oh menu makanan Enggak tahu sih Kurma Enggak kurma Kurma A'al kurma Atau gorengan Kurma Atau enggak Yang manis-manis A'al tuh kayaknya Tidak ada keinginan untuk makan ya Karena kayaknya tahun ini Lagi enggak ada keinginan untuk makan Emang iya Iya Tapi harus ada yang manis-manis Either itu kolak Soap buah Bubur sum-sum Makanan beratnya apa? Bebas Makanan beratnya bebas Aku enggak ada sih Kayak kemarin ya aneh banget Aku kemarin buka puasa pakai samyang Ya gimana lo perih Perut Alah Perutnya perih enggak? Enggak perih Tapi menantang maut aja sih Wow Kenapa? Karena pengen banget Pengen banget Soalnya lagi enggak pengen makan Itu pun cuma tiga suap Mungkin lagi mau Karena mau period Jadi Nganap si Mekin Nganap si Mekin Ini yang pedes-pedes Ya Tapi kalau ngomongin goals Goals al-al apa Di bulan Ramadan ini? Goalsnya Apa ya? Goals apa di bulan Ramadan ini? Sehingga ada Sehingga ada ini keinginan ke depan Karena kalau keinginan Kalau di Ramadan doang Ya Pasti doa sebaik-banyaknya enggak sih Kalau Ramadan Bingung kalau goals Tigi apa? Goals aku? Iya Aku kemarin aku dalam hidup ini Beribadah Iya kan? Beribadah sebaiknya aja Walaupun kan Itu harus juga ya Selain bulan Ramadan Iya Tapi kan ada yang enggak ada nih Kalau misalkan Laylatul Kaudar itu kan Cuma setiap Ramadan Jadi ya Itu yang akan lebih di Intensitasnya Lebih tinggi lagi Jadi goals yang ibadahnya harus Lebih Mantap Mantap lagi Mantap Al Jangan dibaca Kalau enggak boleh Aku mau nanya Kenapa sih? Al tuh lagi Berpatch Deket Patch Deket Patch Awa deket Selamat hari kan Iya kenapa? Manggilnya apa sih? Tuhan muda Tuhan muda Tuhan putri Banyak ya Tuhan muda Ya Tuhan putri Yang manggilnya Poik Enggak Enggak Manggilnya Kalau enggak abang Sayang Oh gimana? Sayang Abang kenapa panggilnya abang? Karena dia di rumah dipanggilnya abang Oh panggilan sayang gue enggak Iya Lebih gini Deket sama keluarganya Abang Abang Udah deket sama keluarganya Apa belum? Takut deh jawab-jawab kayak gini Aku tuh enggak pernah bahas soalnya ya Hubungan Aku tuh enggak pernah bahas Kayak Tikiut Gimana? Tikiut Gimana tikiut? Tikiut Tikiut Kemarin abis surpricin sama abang Di Bali pulang tahun Gimana ceritanya itu di surpricin abang? Ceritanya jadi tuh Aku kan kemakam papaku Diajak sama dia Jadi Aku tuh disurusin misi-misi Abis aku di surpricin Aku pulang ke rumah And lagi tuh Buket bunga Dan Misi Pas aku buka Aku baca yang pertama dong Akan dijemput 4.30 Oke 4.30 Terus aku kayak Oke nih Sore kayaknya ya Terus disuruh Karena kamu harus bangun Jam 3 pagi Hah? 3 pagi? Aku baru sampe rumahnya tuh Jam setengah 2 Kayaknya Terus aku kayak Gimana nih? Terus pas aku lihat dress code-nya tuh Udah disuruh pake ini Kayak oke kemakam nih Masih jemput Sampai makam Teh itu juga Makam masih gelap banget Aku rasa itu Subuh-subuh gelap banget Masih gelap banget Aku rasa itu Setengah mas penuh nongkrong Ngerti gak? Jadi matahari pun Belum muncul nih Ke peradaban dunia Kayak gue kalo turun sama aja Gue uji nyali Nyatanya kan Sampai Abis sampe Terus Nyada turun Berdoa Nunggu Oh nunggu matahari sedikit Doa Masuk tuh kayak Oke sekarang tutup mata kamu Gitu kan Hah? Tutup mata gitu kan Jadi sih sama perjanti Tutup matanya Udah Mana sakit banget Kenceng banget gitu kan Jadi tutupnya Terus abis itu kayak Pas sampe Aku melek-melek Ada di bandara Gak bawa baju? Nah ternyata dia udah suruh Timnya dia packingin baju aku Sama orang rumah aku Oh my god Gitu Nah karena malamnya tuh Pas aku nyampe rumah aku Bi mana ya Semua rangkaian skincare aku Oh iya Oh iya Ada di mana ya Kayak ketinggalan Masa ketinggalan di kantor Gak mungkin kan aku bawa terus kemana-mana kan Ternyata mereka tuh udah masukin ke koper Oh Iya lucu Terus kayak Ah baju gimana Tenang kau udah disiapin Terus mau Disana kayak ada sunset dinner gitu Terus baju juga udah disiapin Jadi pas aku dateng tuh semua udah siap gitu M-U-A Hair do And all And all Terus Terus ya alhamdulillah sih Terus abis itu Ya dia Dan yang bikin aku kagetnya lagi Pas aku masuk pesawat tuh udah Sahabat-sahabat aku Oh ikut semua pergi? Iya ternyata ikut pergi Semuanya Aku kaget Aku gak tau lah Sampai sahabat aku yang susah untuk Pergi aja tuh bisa ada gitu loh Cry gak? Takut tidak gampang crying anaknya Aneh banget ya cewek loh Gak ada crying-crying Dia kayak makasih sayang Nah gitu aja sih Udah Gimana? Nangis sayang Udah Gimana? Oh gak nangis Gak nangis Tapi maksudnya very thankful gitu loh Karena Kayaknya tanpa gue ucapin aja Lo tau Gue pasti berterima kasih banget gitu Terus Nyampe sana Dia juga tiba-tiba pisah lagi nih sama temen-temen Dia ternyata ngajak aku dulu Lunch under Di bawah akuarium itu loh Terus abis itu Kita ke Ya ke vila gitu kan Karena sunsetannya di restoran di vila itu Terus Oh pas di pesawat Tiba-tiba Aku lagi Nagi mau tidur gitu Kita udah di atas Udah ada nih kak Pesawatnya udah jalan Udah menuju Bali Tiba-tiba Have a good day everyone Gitu kan Pramugarinya ngomong Terus aku diucapin Di satu pesawat itu Sama Pramugari dan pilotnya Serius? Di speaker pesawat Terus kamu gimana? Terus aku kayak Ya thank you Terus gue kayak Ya salting lah pasti Seneng lah gitu Thank you everybody Thank you Terus Tidak Shanda ya Terus dari situ Dia tuh tetep selalu nanya Terus kamu happy gak? Kamu happy gak? Itu sih yang buat aku kayak Sebenernya every little thing sih Mau sekecil apapun hal itu Pasti aku appreciate gitu Mau gede, mau kecilnya Itu kan walaupun itu kan Effortnya yang kita lihat kan Pasti Jadi ya seneng banget lah gitu Berarti abang tuh Artinya romantis banget ya? Romantis banget Romantik sih Terus kayak Maksudnya dengan kado Apa semua udah dia siapin Itu aku juga gak expect Untuk segede itu Karena Kado nya apa Al? Ada lah Eh gak bisa Tepanya aku jawab loh Enggak 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 ada di sini Itu aja Oh aku tau Iya gitu lah Terus Ya sebenernya Iya Ya sebenernya Sebenernya apapun itu yang Gak mau gak gak Jangan gitu dong Jangan jangan Malas aku Nangis loh Gak pernah nangis disini Bingung Sebenernya sekecil apapun itu Aku seneng Karena sebenernya aku bilang ke dia Karena kamu ulang tahun gimana Aku bilang Gak usah yang gimana-gimana lah Maksudnya kan kemarin Kita kan juga bisa Sama-sama sibuk kerja gitu Ya dengan ada waktu Satu sama lain aja Itu udah cukup Aku bilang gak usah yang Heboh gimana Ternyata dibikin sedemikian rupa Aku kayak Wow gitu Happy banget ya Happy lah Kayak maya oleh rantai gitu Langsung ya Apa yang aku suka dari abang? Dia tuh kocak banget loh Orangnya Sumpah Kayak humoris banget Oh gitu Humoris Dan aku lebih Milih cowh humoris Daripada yang kayak Formal banget Oh iya Karena gini kalo misalkan nih Yang daripada yang manis kata-kata Daripada yang humoris Karena misalkan aku sedih Kamu jangan Bersedih sayang Itu kan males banget ya Kayak Dih pansi Asli kan kita gitu ya Tapi kalo yang kita sedih Terus dianya lucu Jadi kayak Ngakak Aku tuh suka banget Dibikin ketawa Karena sebenernya Sebelumnya aku tuh Aku kayak Duh gue pengen banget Cuma emang humoris gitu Kayak dalam segala situasi itu Gue bisa ketawa Dan bener Dan bisa diajak ngobrol Deep talk sih Lebih tepatnya Deep talk bisa Kerjaan bisa Segala satu bisa Karena kita dimanapun Kita lagi Bisa tiba-tiba deep talk Sendiri atau enggak Ngelawak sendiri tuh bisa Jadi nyambung di berbagai hal Berbagai aspek Kehidupan Walaupun yang pasti kan ada Plus minusnya juga adalah Pasti namanya hubungan Pasti ada Kadang ya Tidak sependapatnya Pasti ada Masa Kemana aku ketemu Atta Gak 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 Iya loh Berjiganya bisa banget Gue ketemu Atta Bener tapi Atta gak ngomong Tapi Atta ngomong tempat lain Katanya Aal itu calon istrinya Abang Abang bakso Abang Abang Nih 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 Kita lihat tayangannya Tayangannya Gak tak Masa perasaan calon istrinya Ade saya Oh Mau surprisein calon istrinya Ketau Bukan Atta yang ngomong sama gue Makanya Bisa banget Berjiganya Apa yang harus Mau surprisein Calon istrinya Adik gue Apa yang Kita undang Abang Ayo masuk bang Ya ampun Abang Kalau Eh Abang itu orangnya romantis Gak kawat leponan Jadi abang Kita kenal juga Abang-abang aja Kakak bilang torik aja Gak apa-apa loh Kita sudah bangganya Abang Soalnya Romantis Gak sih Kata-kata tuh Bisa Tapi kayaknya Karena dia keburuhur humor Jadi sekalian jadi romantis Kamu ngomong apa sih Tapi dilakuinya dengan Perbuatan Action 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 Dan dia tuh bisa Misalnya aku lagi gak mood Atau bete Dia bisa kayak chill Beb gitu Gak chill aja Beb Tenang Santai aja Santai Jadi kan romantis juga Nggak jadi Sebenarnya yang penting Sebenarnya yang penting aku tuh humoris Yang penting Yang penting tuh bisa punya Pasangan Ya misalnya kita gak tau ke depannya gimana ya Tapi punya pasangan yang bisa diajak ngobrol Bisa nemenin ups and downs Bisa menerima kekurangan kita itu tuh Ya important banget sih menurut aku Betul Setuju Iya karena Kalo misalkan Terus saling harus bisa menghargai satu sama lain Ya betul Karena kalo enggak sih menurut aku downfall sih Sekalinya lu Goodbye my friend Iya Sekalinya lu berantem It's been a long day Without you my friend Karena jatuhnya Kalo kayak gitu Salah-salahan aja Makanya Buat aku Paling penting itu Kalo dari pasangan itu Bisa saling menghargai Bisa tau Bisa Dan punya satu visi misi yang sama itu Susah banget loh Bener Pasti tuh pasti akan ada Kanan, kiri, depan, puter balik Ma Pasti ada Tapi kalo kita saling menghargai itu sih Yang Kita bisa tau Oh mau dia ini, mau gue ini Apa jalan tengahnya Itu yang kamu dapetkan dari Torik Sejauh ini sih Alhamdulillah masih Bisa diajak Nobel Alhamdulillah ya abang Tapi kalo nikah sama abang Nanti punya adek banyak Siap gak? Next question doang Aku malu banget Tanya-tanya kayak gini Aku tau dia gak mau Aku tetap baca Tidak-tidak Kamu aja Kamu katanya mau punya anak Kan kan kau minta Oh iya Nih ya Jadi gara-gara kalian Senang banget nonton Ziggy Zaga Setiap hari Satu hari dia meminta Adik 10 Adik ya 10 lagi Padahal kan sebenarnya 11 Kalo jadi 12 Dia mintanya Berarti itu kalo main bola Plus wasit Iya Dia minta Karena tiap nonton Ziggy Zaga Dia seru Kayak keluarga kalian lintar Banyak Yaudah Bikinlah kak Mau naaf Al dulu aja deh Demi anak Bikin atuh Terima kasih ya Terima kasih kak Gia Terima kasih juga Gatol-gatol kupingnya Gatol punnya Gatol punnya Kasusupan Dan semua aku rasain disini Alhamdulillah Terima kasih ya Terima kasih ya Thank you Thank you Bessie Mwah Mwah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax